Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Gregorius Daru Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Ellen Felicia Dinyanin 20G1-0035 dari program studi akuntansi Dan nama panggilan saya yaitu Ellen Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan saya memiliki satu adik perempuan Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arti dari teologi moral Teologi moral berhubungan mendasar dengan iman pada Tuhan Teologi moral berkaitan dengan tujuan-tujuan hidup manusia Bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut Tujuan dari teologi moral yaitu untuk menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup Teologi moral meninjau hal-hal seperti kebebasan, hati nurani, kasih, tanggung jawab, serta hukum Teologi moral berusaha menetapkan primisip-prinsip umum untuk membantu manusia Agar dapat membuat atau mengambil keputusan yang benar dan dengan tanggung jawab Saat berurusan dengan detail-detail kehidupan sehari-hari Seseorang bisa menghadapi dengan cara-cara yang sesuai dengan teologi dogmatik gereja Teologi moral adalah bagian dari teologi Yang merefleksikan bagaimana kita hidup menurut iman pada Tuhan Hidup di sini lebih mengarah pada tindakan-tindakan manusia Yang merupakan jawaban manusia atas rencana kehendaknya Teologi moral menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup dalam terang iman Kristen Lalu saya mengambil satu ayat kitab suci Yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 4-5 Yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua Yaitu mengapa setiap manusia perlu untuk mempelajari teologi moral Teologi moral sangat penting dipelajari Karena teologi moral mengiputi ajaran-ajaran sosial Etika-etika Serta teori moral individu Kita perlu untuk menjadi manusia yang bermoral Agar kita bisa memelihara dan mengembangkan kehidupan kita sebagai manusia dengan baik Teologi moral penting karena Mempelajari bagaimana sikap kita hidup berdampingan dengan orang lain Bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, mengasihi sesama di sekitar kita Teologi moral sangat penting untuk dipelajari Karena kita menjadi bisa untuk mengerti mana yang baik dan mana yang buruk Di dalam hidup kita Lalu kita juga dapat menghormati hidup kita sendiri Dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Sekian penjelasan mengenai teologi moral Jadi saya terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati